Bosan dengan chipscares? Coba cek deretan film yang menakutkan ini. Selamat datang di WatchMojo Indonesia. Dan hari ini, kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film horror yang tidak bergantung kepada jumpscare. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada semua jenis film horror yang berhasil membuat kita ketakutan tanpa bergantung pada jumpscare. Film-film ini masih memiliki sedikit jumpscare, namun tidak bergantung sepenuhnya pada hal tersebut untuk membuat penonton ketakutan. Akui saja, film ini membuatmu harus menengok ke belakang selama beberapa minggu. Setelah Jay berhubungan seks dengan pasangannya, dia diteror dengan sebuah entitas yang bisa menjadi siapa saja. Inilah yang membuat It Follows begitu menyeramkan. Entitas ini mengikuti korbannya dengan perlahan, membuat setiap langkahnya berpotensi untuk membunuh. Alih-alih memberikan kejutan yang cepat dan murahan, ketakutannya dibangun dengan lambat dan sangat efektif. Tidak ada yang aman. Dan sedikitnya informasi mengenai entitas ini membuatnya lebih menakutkan. Bagaimana cara mengalahkan entitas ini? Film ini tidak menjawab hal tersebut, dan itu membuat rasa takut bertahan lebih lama. Nomor 9, The Witch Sebuah keluarga yang takut akan Tuhan di New England pada tahun 1630-an pindah ke pertanian terpencil untuk menyembah Tuhan seperti yang mereka inginkan. Namun, daftar ini bukan untuk film baik-baik, bukan? Film yang menceritakan satu kejadian mengerikan ke yang lainnya secara lambat. Keluarga ini disiksa oleh sesuatu yang berada dalam hutan secara perlahan merusak ikatan keluarga mereka yang kuat. Tidak ada satupun adegan dalam film ini yang membuat kita nyaman. Karena Robert Eggers akan membuatmu selalu tegang tanpa menggunakan kejutan murahan. Nomor 8, Get Out Get Out Ketika Jordan Peele membuktikan kalau dia dapat mengalahkan apa yang disebut Sofomer Jinx dengan film Us di tahun 2019, untuk daftar ini, kita akan melihat pada debutnya sebagai sutradara. Get Out secara terampil berhasil memadukan horror dan humor dengan tema ras yang sangatlah relevan, sambil menghadirkan cerita dengan gaya visual yang unik miliknya. Dan, berkat skenario yang dibuat dengan cerdas, membawakan rasa takut yang nyata melalui para pemerannya yang berbakat tanpa perlu mengandalkan banyak jumpscare. Sebagai gantinya, Peele membangun rasa takut secara perlahan sampai kenyataan mengenai keluarga dari pacar Chris terbongkar, membuat para penonton dan karakter terkejut serta merasa terganggu. Tidak heran kalau film ini didominasikan untuk 4 Oscar dan berhasil memenangkan 1 Oscar sebagai Best Original Screenplay. Nomor 7 The Omen Hanya ada satu hal yang lebih menakutkan daripada setan. Anak-anak, satukan mereka dan kamu mendapatkan horror klasik ini. Ketika putra Robert dan Catherine meninggal secara misterius tak lama setelah dilahirkan, Robert diam-diam mengadopsi Damien. Tetapi ketika Damien berusia 5 tahun, peristiwa aneh dan mengganggu mulai terjadi. Termasuk peristiwa bunuh diri yang mengerikan. Damien tidak suka bersikap baik, entah itu kepada hewan ataupun gereja. Dan tidak lama kemudian, terungkaplah kalau dirinya bukan anak laki-laki biasa. Film ini secara perlahan membawa kita ke neraka ketika kenyataan tentang Damien terungkap sedikit demi sedikit. Dan mayat pun mulai berjatuhan. Ketegangan berkembang ketika kekuatan yang tak terlihat mulai memanipulasi dan meneror para protagonis. Yang pengembangan karakternya dibangun dengan luar biasa untuk mendapatkan simpati serta rasa takut kita. Tidak! 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 Sang legenda Stanley Kubrick mengadaptasi novel Stephen King untuk kisah menyeramkan yang tak terlupakan ini. Wendy dan Danny Torrance memutuskan untuk tinggal di overlook hotel yang terpencil agar Jack dapat menjadi pengasuh pada musim dingin dan berfokus pada tulisannya. Danny adalah orang pertama yang mengungkap bahwa ada sosok jahat di hotel yang mengungkapkan diri mereka dengan cara yang sangat efektif. Perilaku Jack semakin membuat tidak nyaman dan kamera work yang inovatif dari Kubrick pun membuat kita bertanya-tanya apa yang nyata dan apa yang berada di dalam kepalanya. Baik itu hantu, kegilaan, atau isolasi. Film ini menghadirkan kesan horor dengan gaya dan tujuan yang dibuat sedemikian rupa memberikan rasa takut yang menghantui bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Nomor 5, The Others Rumah besar berhantu bukanlah hal yang baru dalam genre horor. Namun, sutradara Alejandro Amenabar berhasil menciptakan atmosfer menakutkan yang unik. Penampilan Nicole Kidman sebagai Grace seorang wanita yang yakin kalau rumahnya berhantu membantu film tersebut dengan setiap ekspresi ketakutan dan ketidaknyamanannya. Terdapat aura tertentu yang melingkupi setiap adegan seolah-olah menyatakan akan terjadi sesuatu yang benar-benar aneh di rumah tersebut. Untuk para penonton, mereka dibuat penasaran tentang apa yang akan terjadi. Kita tidak akan membocorkan ending filmnya di sini. Namun, kami bisa mengatakan setelah menonton film ini, kamu akan mau menontonnya lagi. Nomor 4, Rosemary's Baby Tidak perlu diragukan lagi. Kehamilan terkadang dapat menjadi pengalaman yang mengerikan. Namun, Roman Polanski mengubahnya menjadi sebuah neraka. Setelah mengalami mimpi buruk yang aneh, tepat di malam di mana dia mengandung seorang anak, kehidupan Rosemary berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Perilaku aneh teman-temannya, gejala kehamilan yang tidak biasa, membangkitkan kecurigaan terhadap sifat asli anaknya. Namun, mengungkap kebenaran bukanlah kejutannya. Mia Farrow membawa kita ke dalam perjalanan mengirikan, menuju penemuan klimaks yang menakutkan. Memusatkan film ini pada praktik sihir yang terjadi di depan mata kita. Tidak heran hal tersebut mengganggu para penonton di tahun 1968. Hingga saat inipun, Rosemary's Baby tetap menjadi salah satu film yang paling menakutkan sepanjang masa. Satan adalah ayahnya, bukan lelaki. Dia datang dari kejahatan dan memasak anak murah. Hingga saat! Hingga saat! Satan adalah... Nomor tiga, The Silence of the Lambs. Bukti kualitas dari film yang banyak dipuji. Ini adalah satu-satunya film horror yang berhasil memenangkan Oscar untuk Best Picture, mengikuti kisah dari klerik Starling. Ketika dia bekerjasama dengan seorang kanibal bernama Hannibal Lecter yang sedang berada dalam hukuman untuk menangkap pembunuh Puffalo Bill. Film ini adalah paket lengkap dengan pertunjukan istimewa, penyutradaraan yang tepat, dan penulisan skrip yang luar biasa tanpa bergantung pada satu jam scare pun. Penampilan dari Anthony Hopkins langsung dikenal sebagai salah satu penampilan yang paling menakutkan yang pernah ditampilkan di layar kaca. Dan adegannya bersama Jodie Foster pun tetap menjadi salah satu yang paling mengerikan dalam genre tersebut. Nomor 2, Hereditary. Ketika keluarga Graham mengalami tragedi, kesedihan mereka memburuk dan menjadi kengerian yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Film pertama dari sutradara Ari Aster ini berhasil menarik rasa horror keluar dari emosi suram dalam kisah yang begitu gelap. Ini adalah film yang menyeramkan dan unik. Setiap ketakutan membawa beban emosional. Gambar dan suaranya pun sangatlah mengganggu secara visual. Suatu pengalaman yang tidak kamu sangka, bahkan dalam film horor. Langsung memberikan banyak hal akan merusak pengalaman. Namun yang satu ini membangun ketegangan secara perlahan-lahan hingga babak ketiga yang benar-benar gila. Yang tentunya akan menempel di ingatan kita untuk waktu yang lama. Kebanyakan film horor akan membuat kamu takut. Namun Hereditary memukulmu secara emosional. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Masih belum selesai, tinggal sedikit lagi. Jangan lupa untuk subscribe WatchMojo Indonesia dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Oke, ayo kita lanjut. Nomor 1, The Blair Witch Project Seri Paranormal Activity mungkin akan membuatmu percaya bahwa footage film horor tidak lebih dari penggabungan dari jumpscares. Namun, film yang mempopulerkan gaya itu malah membuktikan hal yang lain. Heater, Michael, dan Joshua pergi ke hutan Barkitzville untuk menyelidiki legenda Blair Witch. Bukannya menampilkan hantu secara acak kepada penonton, film ini membangun ketegangannya dengan cara menggoda kita dengan penjahat yang tidak terlihat dan memungkinkan kita untuk mengisi kekosongan. Film ini mengambil resiko yang berani dengan mempermainkan bentuk dan realita, mengantarkan kita pada abad baru dari film horor. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!